Tidak lama lagi, legenda MotoDP, Valentino Rossi akan menjadi seorang ayah. Ya, seorang pembalap juga manusia biasa. Mereka juga berkeluarga, mempunyai istri dan anak. Tak ayal, terkadang bakatnya menurun kepada anaknya. Dari situlah, anak-anaknya bahkan memikuti jejak sang ayah untuk menjadi pembalap profesional. Walaupun ada juga yang kurang mentereng seperti ayahnya, ataupun sebaliknya, ayahnya yang kurang berhasil, tapi malah anaknya yang berdaya. Oleh karenanya, menarik untuk lihat keluarga pembalap mana saja yang paling sukses di dunia balap. Berikut inilah taftar keluarga pembalap tersukses di dunia. Di posisi pertama ada keluarga Robert, dengan 4 gelar juara dunia dan 32 kemenangan GP. Kenny Robert SL berhasil meraih gelar juara dunia sebanyak 4 kali di GP500 pada tahun 1978, 1979, dan 1980. Sedangkan sang anak Kenny Robert Junior berhasil meraih 1 kali gelar juara dunia kelas premier GP500 pada musim 2000. Bapak anak ini sendiri sudah meraih 32 kemenangan di balapan GP. Warga Gartner dengan 2 gelar juara dunia dan 24 kemenangan GP. Untuk juara kedua sendiri diraih oleh duit bapak anak Wayne Gartner dan Remy Gartner. Wayne Gartner sendiri meraih gelar juara dunia GP500 pada musim 1987 bersama Honda. Lalu anaknya Remy Gartner meraih gelar juara dunia Moto2 pada musim 2021 kemarin. Total keduanya sudah meraih 24 kemenangan dalam balapan GP. Keluarga Nitu dengan 13 gelar juara dunia dan 91 kemenangan GP. Pada posisi ketiga diraih oleh keluarga Nitu. Sayangnya, gelar juara dunia hanya diraih oleh sang ayah yaitu Angel Nitu dengan 13 gelar juara dunia. Sementara itu, sang anak ayah yaitu Pablo Nitu hanya menyumbang 1 kali juara Ries. Keluarga Rossi dengan 9 gelar juara dunia dan 118 kemenangan GP. Di posisi 4 ada keluarga legenda Valentino Rossi ternyata hanya menempati posisi keempat. Ini tentunya karena hasil gelar juara dunia hanya diraih oleh Valentino Rossi. Sementara itu, sang ayah Graziano Rossi hanya meraih 3 kemenangan pada Ries GP250 sesi. Valentino Rossi sendiri meraih total 115 kemenangan. Perlu ditahui juga bahwa luka malini tidak dimaksudkan karena luka bukanlah anak dari Graziano Rossi. Namun, satu ibu dengan Valentino. Keluarga Bradell dengan 1 gelar juara dunia dan 12 kemenangan GP. Keluarga yang berasal dari Jerman ini juga termilang duet ayah dan anak yang sukses. Gelar terbaik sendiri diraih oleh Stephen Bradell dengan 1 gelar juara dunia pada gelas Moto2 musim 2011. Sementara itu, Helmut Bradell, sang ayah hanya meraih musim terbaik pada posisi runner-up. Keluarga Graham dengan 1 kali gelar juara dunia dan 10 kemenangan GP. Leslie Graham merupakan juara dunia pertama kelas utama MotoGP pada musim 1949 dengan pacuan AGS. Pada tahun 1952, Leslie juga menjadi runner-up dengan pacuan M.V. Augusta. Sayangnya, hasil api pesan ayah tidak diteruskan oleh Stuart Graham. Stuart Graham hanya meraih 2 kemenangan saja. Yang terakhir, keluarga Pagani dengan 1 gelar juara dunia dan 7 kemenangan GP. Keluarga berikutnya adalah keluarga Pagani. Suang ayah Nello Pagani berhasil melaih gelar juara dunia GP 125 sisi. Lalu, sang anak Alberto Pagani hanya meraih runner-up pada GP 500 musim 1972 dan menyumbang 3 kemenangan balapan GP. Itulah tadi beberapa keluarga kompala tersukses di dunia. Terima kasih telah menonton Siklomotorsport. Jika kalian suka video ini, klik like, share, komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini untuk berkembang agar kalian terus bisa mendapat informasi-informasi yang menarik seputar dunia motorsport. Ciao! Terima kasih telah menonton!